Hai Assalamualaikum saya Umi dari Umu Sewi Untuk mesin jahit Singer yang sangat standar ini Ada tombol untuk mengatur panjang jahitan Ya dari 0 sampai 4 Kalau kita putar keempat berarti ini adalah panjang stick ya Stick jahitan yang paling panjang Nomor 4 yang mentok nih 4 ya Ini bermanfaat bisa kita gunakan untuk jahitan jika kita ingin membuat kerutan Dan karena jaraknya panjang dia bisa diserut gitu ya Untuk membuat kerutan Tapi tidak bisa dan jahitannya tuh sangat longgar Lalu ini ada jarak yang ketiga Ini sudah mulai kuat ya Mulai rapat Tidak bisa ditarik ya Tidak bisa dibuat kerutan Semakin nomornya kecil Itu sticknya Stick jahitannya Panjang jahitannya Akan semakin rapat Ya semakin nomor 1 Nomor ini Semakin rapat Oh ya Kalau yang ini adalah untuk membuat lubang kancing Kalau kita mau membuat lubang kancing Posisinya Dia ada di tengah-tengah Antara 0 dan 1 Ya Antara 0 dan 1 Kalau posisinya 0 Dia biasanya untuk pasang kancing Ya Jadi tidak bisa bergerak Tapi hanya jarumnya saja bergerak Tapi tidak maju Ya Jadi kalau untuk pasang Pasang Apa Pasang kancing di 0 Kalau pasang Membuat lubang kancing Posisinya antara 0 dengan 1 Nah sekarang Ini ada kerapatan jahitan Ya Lain kemudian tension Ya Kita akan baca tension Nah Nah ini tension jahitan Adalah untuk mengatur Tension jahitan Untuk mengatur ketegangan Benang Ketegangan Benang Bawah Ya Ketegangan genang bawah Sehingga Jahitannya itu sempurna Tidak kendor Tidak berkerut Ya Kalau untuk jahitan normal Untuk jahitan Jahitan Bukan jahitan normal Jahitan Bahan yang Standar Ya Misalnya hanya 2 lapis Saja Tensinya itu Tensionnya itu Di posisi 3 Sampai 4 Ya Sudah cukup Ya Jadi diatur-atur saja Ya Jika Menjahit yang agak tebal Dinaikkan lagi Tensionnya Ya Bapti bawahnya Agak akan agak Kendor-kendor gitu Gitu ya Kalau mau lebih rapat lagi Di sini Ya Jadi memang Jadi memang Kalau misalnya Jahitannya kurang bagus Ya perhatikan tensionnya Tapi baiknya sih Tensionnya Tensinya gak usah dirubah-rubah Ya posisinya Ya diantara 5 Sampai 3 Kalau saya posisinya diantara 3 dan 4 Yang sudah biasa Ya Kemudian Jadi Untuk maju-mundur Kita tinggal tekan ke bawah Ya Terus dijahit Ya Kalau kita pedalnya itu Tetap dijalankan Nanti Nanti akan Maju-mundur secara otomatis Kalau ini Adalah Jenis Jahitan-jahitannya Ya Variasi Jahitan Mesin ini Sederhana Jahitannya Jenis Jahitannya Hanya sedikit Saja Ini untuk Jahitan lurus Ya Biasa kita gunakan Untuk Menjahit Standar Kemudian Ini untuk Menjahit Kan Lihat ini Jahitan lurus juga Tapi posisi ada di Kanan ya Tidak di tengah Pusisi ada di tengah Biasanya ini untuk Menjahit Seleting Ya Seleting Ya Dirubah-rubah Ya Seleting Nah Lalu Di mesin jet portable Ya Biasanya tuh Sudah ada Jahitan Jahitan Sigzag Ya Ini sangat penting sekali Ya Nanti Umi akan membuat Video sendiri Ya Tentang Fungsi dari Jahitan Sigzag Ini jahitan Sigzag Ini bisa diatur Ya Jaraknya Dan juga Kerapatannya Nah Ini untuk Lebarnya Ya Lebarnya Apa Lebarnya Jahitan Sigzag Sementara Kerapatannya Ini kan dari kecil Ya Sampai Dia agak Berapa nih Berapa mili ya Ya Agak lebar Gitu ya Dan ini bisa diatur Ya Kerapatannya Jaraknya Saya diatur Di lagnya Kalau 4 Tentu saja Jarang-jarang Kalau semakin Kecil Dia semakin Rapat Kemudian ini adalah Jahitan dekoratif Ya Jahitan dekoratif Ini Kalau ini ya Jahitan beberapa jahitan dekoratif Ini adalah jahitan Yang bisa dimanfaatkan Untuk membuat Som Ya Keliman som Ini jahitan dekoratif Sederhana saja Ya Bisa digunakan Dua benang Ini juga jahitan dekoratif Ya Oh ya Selanjutnya Ini adalah Untuk membuat Lubang kancing Dengan 4 cara Ya ada nomor 1 Ya nomor 1 Jahitnya akan ke bawah Lalu setelah selesai Kita putar ke sini Jahit yang nomor 2 Kemudian Nah Kesini lagi Jahitan yang Nomor 3 Lalu ke Balik lagi ke nomor 4 Nah Selesai deh Jadi 4 cara Seperti itu Lagi ya Nah Demikian Penjelasan Dari umum Demikian Penjelasan Dari umum Kring mesin jahit Portable Ya semoga bisa Difahami Jika ada yang Ingin ditanyakan Atau masih bingung Ya silahkan Di komentar Silahkan tuliskan komentar Ya insyaallah Yang akan Menjawabnya Sekian Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati